Musim terburuk mengintai, mungkinkah Chelsea dergradasi? Klub bermarkas di London Barat ini sedang terjun bebas, dan mempunyai dua pilihan. Fokus mengejar UCL atau menyelamatkan diri di EPL. Kepulangan Frank Lampard ke Stamford Beard diiringi dengan mimpi buruk, saat mereka dipaksa menelan kekalahan 2-1 dari Britain setelah tampil dominan. Selepas kekalahan ke-12 di Liga Primer Inggris musim ini, supporter The Blues terlihat melampiaskan rasa frustrasi mereka kepada sang pemilik, Todd Bully, yang menunjuk Lampard sebagai manajer sementara setelah memecat Graham Potter. Pengusaha asal Amerika itu balik melakukan protes kepada fans dari boks jajaran direksi. Sebuah pemandangan yang tidak pernah terlihat di bawah kepemimpinan Roman Abramovic yang syarat trofi selama 19 tahun. Itu menunjukkan situasi menyedihkan yang terjadi di klub, baik di dalam maupun di luar lapangan. Hasil akhir membuat Chelsea duduk di urutan ke-11 kelas semen sementara. Tertinggal 17 poin dari tim urutan ke-4 Newcastle United setelah memainkan satu pertandingan lebih banyak, dan terpaut 35 poin dari pemimpin Liga Arsenal. Meski sudah menghabiskan lebih dari 300 juta pound untuk membeli pemain baru di bulan Januari, The Blues masih berada di jalur musim terburuk mereka di kasta tertinggi. Nama-nama bintang seperti Joao Felix, Enzo Fernandez, dan Mihailo Mudrik berjuang untuk beradaptasi dengan kehidupan sepak bola Inggris. Jika Lampard tidak dapat mengatasi kondisi mereka dengan cepat, Chelsea bisa berada dalam masalah serius dengan beberapa catatan yang tidak diinginkan bisa saja dipecahkan di akhir musim. Perolehan poin terendah, sepertinya sudah lama sekali. Masa jabatan Potter di Chelsea dimulai dengan awal yang menjanjikan. Karena ia mencatatkan sembilan pertandingan tak terkalahkan setelah menggantikan Thomas Tuchel di kursi manager pada September. Rekor itu termasuk kemenangan 2-0 yang mengesankan di Aston Villa pada tanggal 16 Oktober dengan dua gol dari Mason Mount membawa The Blues naik ke urutan keempat di klasemen sementara. Itu ternyata berubah kebangkitan palsu. Chelsea hanya memenangkan empat pertandingan lagi sejak itu. Rekor terburuk dari tim manapun di divisi ini. Tim besutan Lampard kini cuma mengoleksi 39 poin dengan tujuh pertandingan tersisa. Mereka harus bisa melewati target minimal 50 poin. Atau The Blues akan masuk ke dalam bukur sejarah dengan alasan yang salah. Chelsea belum pernah mengakhiri musim di bawah 50 poin. Tetapi telah mencapai total rata-rata dua kali sebelumnya. Yakni pada 2015 per 16 setelah era Jose Mourinho menyebabkan kembalinya boost hitting. Dan seperti mengulang musim 1995 per 96. Degradasi, catatan itu menimbulkan pertanyaan. Apakah mungkin Chelsea terdegradasi dari Liga Primer untuk kali pertama? Jawabannya adalah ya. Bila dilihat dari sisi perhitungan matematis. Nottingham Forest yang berada di urutan ke-18 saat ini tertinggal 12 poin dari The Blues. Dua angka di atas Leicester City. Dan 4 poin di atas juru kunci Southampton yang sekarang tampaknya sedang hancur. Secara statistik Chelsea adalah tim terburuk ke-4 di Liga dalam 20 pertandingan terakhir. Hanya mengumpulkan 18 poin. Dan hanya unggul atas Everton 17, Leicester 17, dan Southampton 12, yang membukukan total lebih rendah. Itu adalah bentuk degradasi dari pasukan Lampard. Namun secara realistis, mereka harus menghindari penurunan yang tidak terpikirkan ke Liga. Bahkan jika Chelsea kehilangan poin di semua laga tersisa, akan menjadi kejutan besar jika mereka bisa finish di urutan ke-18. Atau lebih rendah, mengingat fakta tim terakhir yang terdegradasi setelah mencapai 39 poin adalah Birmingham City pada 2010 per 11. Anda harus mundur hampir satu dekade ke belakang untuk menemukan tim berikutnya yang turun dengan total poin lebih tinggi. Dengan West Ham menjadi korban di bawah Glenn Ruder pada 2002-03. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn